Salam saudara dan saudari bertemu lagi dalam siri renungan harian Perumpamaan tentang domba yang hilang, mari kita berdoa Bapak di syurga yang penuh kasih, kami berterima kasih dan memujimu karena engkau alah kami yang hidup Ampuni dosa kami agar kami layak di hadapanmu Saat ini kami mau merenung firmanmu, bantu kami agar kami mengerti kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Ayat Inti Matius 18 ayat 12 hingga 14 Demikian juga Bapakmu yang di syurga, tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang Saudara, mari kita renungkan maksud daripada renungan kita hari ini Jika kita mempunyai 100 ekor domba dan hilang seekor daripadanya Apakah kita membiarkan yang seekor itu hilang? Saya pikir mungkin tidak Tentu sekali kita mencarinya sampai dapat, bukan? Nah, Tuhan juga demikian Tuhan gembira apabila domba yang sesat itu ditemui semula Kitalah domba-domba itu Tuhan tidak mahu kita hilang atau kita sengaja menghilangkan diri daripadanya Sebab Allah begitu mengasihi kita Tuhan mau menyelamatkan kita semua dari planet bumi yang rosak dan berdosa ini Datanglah kepadanya sekarang Kiranya Tuhan memberkati Anda dan saya melalui perkongsian ini Dan menjaga kita sepanjang hari ini Amin Sehingga berjumpa lagi